PEMIRSA BERBAGAI CARA DAN INOVASI Ada berbagai kreasi olahan bambu yang begitu mempesona, mulai dari market bambu, pinisi hingga templer bambu. Pengrajin bambu asal Cimareme, Kebupaten Bandung Barat tersebut berhasil membuat produk berbahan bambu terbaru. Adang menceritakan awal mula membuat miniatur kampung bambu, inspirasi tersebut muncul saat usaha kerajinan pembuatan jam dan berbagai alat musik milik Adang terpuruk karena wabah virus COVID-19. Kondisi tersebut membuat pria berambut gondrong tersebut membuat inovasi miniatur rumah berbahan dasar bambu. Untuk membuat miniatur rumah berbahan bambu, Adang menggandeng lima temannya. Ya, samalah seperti yang lain ya, institusi kreatif yang lain, pengaruhnya sangat besar. Jadi untuk pembelian, penjualan kita untuk penjualan pun menurun, menurun sekali sih. Karena ya mungkin karena kita kan kebanyakannya ekspor untuk keluar negeri, penjualan keluar negeri, tapi ternyata di luarnya lockdown, ya kita nggak bisa keluar negeri. Dan juga buat kami sih, kalau dulu kan kita fokusnya ke alat musik, ke jam tangan, maka kita sekarang buat yang minimalis ya, yang harganya minimal. Jadi kita buat kayak miniatur, market bambu, miniatur bambu, kemudian kita juga ada tumbler bambu, jadi kita buat harga yang minimal. Dan kita sekarang mulai kejar ke Indonesianya, ke lokal. Tak hanya membuat market bambu, komunitas tersebut pun menciptakan perahu pinisi serta templer. Untuk harga sangat terjangkau, mulai dari Rp150.000 hingga Rp5.000.000, tergantung ukuran. Kini inovasi dan kreasi unik Adang di tengah pandemi COVID-19 telah diterima di berbagai daerah di Indonesia.